Hai adalah jalur lahir dingin Merapi ya di depan itu Gunung Sumbeng dan Gunung Sindoro ya kelihatan jelas banget ya desa-desa di kaki gunung Perbabu harus merasakan airnya udah sampai sini tuh air pegunungan nih wih gunung merbabu sesuai ekspektasi wih pemandangannya keren banget oke selamat pagi teman-teman selamat datang di vlog Anto Wahyu Atmojo Oke teman-teman kali ini saya sedang berada di Kecamatan Selok Kabupaten Boyolali nah pada video kali ini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan ke salah satu desa di kaki gunung Merbabu ya oke kita kali ini akan menuju ke desa Klakah Kecamatan Selok Kabupaten Boyolali nah ini kita sekarang sudah sampai di Sabodam Apu ini merupakan Sabodam yang viral ya yang ikonik biasa dipakai buat foto-foto ini teman-teman nah ini adalah jalur lahir dingin Merapi ya tapi sudah lama sekali enggak dilalui lahir dingin oke kita akan nanjak menuju ke arah Selok Kabupaten Boyolali ini jalan disini lumayan nanjak ini teman-teman cuaca hari ini lumayan cerah cerah banget malah nah ini kita bisa lihat gunung Merapi kelihatan jelas banget sedang ngeluarin asap ya oke teman-teman jadi desa Klakah ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Selok Kabupaten Boyolali yang berada di kaki gunung Merbabu ya teman-teman nah di desa Selok ini nanti ada beberapa spot menarik yang dulu itu sempat viral gitu ya teman-teman dan selain itu juga pemandangannya bagus banget nah di desa Klakah ini nanti ada aliran sungai Pabilan dimana aliran sungainya ini merupakan sungai yang mengalir ke air terjun Kedung Kayang yang masuknya lewat ini teman-teman melewat desa Wonolelo ya Kabupaten Magelang nah air terjun Kedung Kayang ini merupakan salah satu air terjun yang legendaris di Kabupaten Magelang tepatnya yang berlokasi di kaki gunung Merbabu ya teman-teman nah ini di depan ini ada perempatan kita nanti akan belok ke kiri sambil kita lihat pemandangan gunung Merbabu aduh keren banget jelas banget ya oke kita masuk di desa Klakah teman-teman di depan itu gunung Sumbeng dan gunung Sindoro ya kelihatan banget ya gunung Sumbeng dan Sindoro ini cuacanya bener-bener cerah ini sekarang wih keren banget ini sekarang kita ada di ketinggian jadi ada di desa yang lumayan tinggi ya jadi gunung-gunung di sekitarnya itu kelihatan nah seperti ini suasana di desa Klakah ya teman-teman desa indah di lereng gunung Merbabu nih keren banget wow pemandangannya oke kita akan menuju ke spot yang pertama itu di jembatan Polkadot ya teman-teman nah jembatan Polkadot ini dulu sempat viral itu pas musim-musim pandemi dan saya juga pernah kesana pas musim pandemi itu bagus banget pokoknya jembatannya pemandangannya wih keren banget teman-teman mudah-mudahan cuacanya stabil ya tidak ada kabut dan mendung kebetulan ini juga masih lumayan pagi ini jam sembilanan wah rumah-rumahnya rapi ya jalannya ya rapi dan bersih teman-teman oke kita di perempatan ini belok ke kanan ya kita nanti akan bisa melihat gunung Merbabu yang keren banget teman-teman tuh di sebelah kanan tuh wih keren banget oke kita lanjut ya wih keren banget teman-teman pemandangannya tuh kelihatan jelas banget ya ke desa-desa di kaki gunung Merbabu oke masuk wih keren banget teman-teman oke kita ke jembatan Polkadot ya teman-teman ini dia jembatan Polkadot di desa Klakah ya wih weh just gandos pemandangannya oke teman-teman kita balik lagi ya menuju ke desa Klakah loh kok ada mobil lewat sini kayaknya gak boleh deh apa ini warga ya oh harusnya mobil lewat jembatan yang sana oke teman-teman kita lanjut explore di lokasi yang lain ya wih keren banget itu merapinya kelihatan jelas banget seperti ini suasana di desa Klakah Kecampatan Seloh Kabupaten Boyolali nah kita akan menuju ke spot selanjutnya ya teman-teman kita akan menuju ke sebuah waterpark yang sepertinya sekarang udah ditutup sih waterparknya namanya Klangi Waterpark saya juga belum pernah kesini ini baru pertama kali yang ke arah sini ya wih rumahnya mantap wih ini jebur-jebur tembakau ini di penghujung musim tembakau waterpark Klangi nah kita bisa melihat pemandangan alam di sini yang indah teman-teman dan di waterpark itu ada aliran sungai pabilan yang merupakan air dari air terjun ini gedung kayang wih lagi jembur-jembur ini ya jembur-jembur tembakau sekarang sih udah ditanemin sayuran ini nah ini teman-teman di sebelah kanan itu ada makam ya jadi makam khas di pedesaan itu ada cunggupnya gitu ya ada rumah-rumahannya kayaknya jalannya ini deh menuju ke Klangi nah itu tuh tuh udah kelihatan Klangi waterpark wuuuuh 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 banget lembahannya oke teman-teman kita akan ke Klangi Water Park sayang ya kenapa ditutup ya wih pemandangannya keren banget oke kita parkir disini aja wuhh jas gandos oke teman-teman kita akan coba naik kesini ya wih keren banget kelihatan jelas banget Gunung Merbabu ya nah oke teman-teman kita ada di Klangi Water Park nah ini adalah area di Klangi Water Park yang sekarang sudah tutup ya teman-teman seperti ini nah itu ada bekas-bekas kulam renang disana dan backgroundnya coba lihat Gunung Merapi sedang keluarin asap ya keren banget dan di sebelah sana Gunung Merbabu wih jelas banget nih sampai kelihatan rumah-rumahnya di kaki Gunung Merbabu dan ini adalah area yang saya bilang tadi tempat wisata air terjun gedung kayang ya teman-teman nah ini disini ini adalah spot pohon yang viral ya yang legendaris jadi teman-teman bisa foto-foto disini kalau gak salah bayarnya Rp5.000 ya untuk nyewa tempatnya seperti ini area di sekitaran Klangi Water Park sayang sekali ini areanya sudah ditutup ya disini padahal pemandangannya bagus banget oke kita akan turun oke teman-teman ini adalah sungai Pabelan ya kalau gak salah ya nah ini adalah sungai yang kalau banjir lahir dingin ini bakalan kena ya disini karena emang ini aliran lahir dingin nah ini merupakan sungai yang menjadi air terjun gedung kayang ya alirannya kesini terus turun turun ke arah bawah situ nah itu air terjun gedung kayang kalau dari sini ya jelas gak kelihatan ya bisa dilihatnya dari dari kawasan wisata gedung kayang ya di sebelah sana ini yang ada orang-orangnya nih pada foto-foto di pohon oke teman-teman kita akan coba turun ya lewat jalan setapak ini soalnya penasaran sih mau ke sungai Pabelan nya itu sungai yang menjadi sumber dari ini ya teman-teman sumber dari air terjun gedung kayang bener gak sih lewat sini iya bener nih turunnya lewat sini oke bismillah wih keren ini teman-teman kayak lembahan gitu ya mungkin emang banyak orang yang turun yang turun ke sini ya buat wisata emang turunnya lewat sini mungkin ya tuh kelangi ada di atas ya kelangi water park teman-teman kita udah sampe lembahan nah ini adalah sumber dari air terjun gedung kayang air terjun dan mana nih keren bro sejuk udaranya oh bener nih jadi ini ditanemin ini selada air atau bahasa jawanya jemba ya teman-teman selada air atau jemba aduh basah nih nih ditanemin jembaan gini ya oke sudah ini menyingsingkan selana lewatnya mana ya gak ada jalan resminya sih kita loncat-loncat nah ini teman-teman ini adalah tanaman selada air ya atau jemba bahasa jawanya wah banyak banget ini sebenarnya area sungai ini tapi di kotak-kotak gini terus ditanemin selada air ya bisa gak lewat kalau lewat sini terus ini ada ini teman-teman bambu air ya ini ya tuh banyak banget nih tanaman bambu air ini ditanemin apa liar ya nih wih banyak banget nih tanaman bambu air wih keren oke kita menuju ke sini ya jadi sering lihat di penjual-penjual tanaman hias itu bambu air pada dijualin nah ini jangan-jangan ini emang tanaman endemik merapi ya teman-teman endemik merapi tapi yang bagian sungai-sungai gini wih keren moga-moga gak ada ular gak ada ular ya wih airnya jernih banget itu orang-orang pada ada di atas tuh keren keren bro airnya jernih banget tuh ada selada air tuh di sana oke teman-teman akhirnya saya sampai di dasar sungai yang merupakan sumber dari air terjun Kedung Kayang ya teman-teman nah ini adalah sungai Pabelan kalau namanya gak salah nah ini alirannya menuju ke sana ya menuju ke air terjun Kedung Kayang nah ini kalau kita lihat di sana ada yang tadi kita lihat ya yang spot buat foto disana dan kalau kita lihat ke belakang coba lihat lembahan keren banget kita kayaknya coba ngerasain airnya ya harus ngerasain airnya udah sampai sini air pegunungan ini wah sejuk banget oke teman-teman seperti ini suasana berdiri di tengah-tengah sungai yang menjadi sungai atau air sumber dari air terjun Kedung Kayang ya oke kita akan menepi ya dingin banget airnya buset dah airnya dingin banget terus yang keren itu tadi banyak nemuin bambu air wah itu ada orang pengunjung lain juga oke kita naik ya oke teman-teman meninggalkan Klangi Water Park kita akan mengeksplore lokasi yang lain ya mumpung cuacanya masih cerah ini takutnya kalau kelamaan di suatu tempat nanti keburu mendung atau turun kabut oke kita akan balik ke perkampungannya wah ini ada gedung olahraga anak-anak yang tadi oke teman-teman kita naik ya coba teman-teman bisa lihat disini seperti ini suasana kehidupan di desa di lereng gunung ya asri banget ini lagi jemur tembakau terus di depannya view gunung merbabu teman-teman wih keren tuh puncak gunung merbabunya sampai kelihatan ya sabananya oke kita naik terus kayaknya tadi ada gang yang view-nya gunung merbabu disulah mana ya kayaknya disulah sana nah itu deh nah ini kita ngelewatin sekolah oh ini kayaknya ini kayaknya wih tuh lihat pemandangannya keren banget disamping SD ya wuh bagus oke kita lanjut ya teman-teman ini di sekitaran sekolah SD negeri kelakah pemandangannya bagus banget tuh wih gunung merapi ya kelihatan jelas banget oke ini kita sampai di perempatan yang tadi masuk perempatan di desa kelakah ya keren kita berhenti dulu kayaknya oke kita lanjut teman-teman teman-teman ini ada tulisan klangi waterpark air turun jembatan polkadot wih pemandangannya oke ini kita menuju ke balai desa kelakah ya teman-teman kesana gunung merapi kesini gunung merbabu bagus banget ya dan lihat rumahnya ini gede banget big boss overdosis big boss bener nih rumahnya gede banget nah ini balai desa kelakah nih teman-teman balai desa kelakah nih pemandangannya keren banget wih jas banget oke teman-teman ini balai desa kelakah kita akan lanjut menuju ke jalan siloboyo lali wih keren banget pemandangannya seperti ini suasana di sekitaran desa kelakah ya teman-teman dan ini kayaknya udah mau keluar sih dari desa kelakah nah kita habis ini lewatin jembatan juweh namanya wuh pemandangannya keren nah ini kita sudah mau sampai di jalan raya oke teman-teman untuk explore desa kelakah explore keindahannya saya closing sampai disini ya teman-teman semoga video ini bisa sedikit memberikan informasi serta hiburan buat teman-teman semuanya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa tunggu video saya selanjutnya terima kasih teman-teman sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati